Sahabat beriman, sebagai orang muslim, kita pasti sering diingatkan tentang kematian dan diingatkan pula tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat kubur yang mana hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Akan tetapi ada kalanya, pertanyaan-pertanyaan itu pun banyak diantara orang beriman tidak mampu untuk menjawabnya Maka ketika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan dari malaikat tersebut maka orang itu akan mendapatkan siksa dari malaikat kubur Oleh karena itu, disini saya mengingatkan kepada saudara-saudara kaum muslimin tentang menjaga zikir agar kelak kita diberi kematian yang khusnul khotimah dan bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dari malaikat kubur sehingga kita bisa terselamatkan dari siksa kubur Sekali lagi saya mengingatkan tentang sebuah zikir yang mana apabila zikir ini dibaca di setiap pagi hari Dan bagi yang sudah rutin, maka lanjutkanlah rutinitas ini Adapun yang belum tahu ilmunya, maka hendaknya mulai hari ini bisa mengamalkan zikir tersebut Bagi yang subscribe, semoga masuk surga Amin Asbahna ala fitratil islam Wa ala kalimatil ikhlas Wa ala dini nabiina muhammadin sallallahu alayhi wasallam Wa ala millati abina ibrahim Hanifan musliman Wa makana minal musrikin Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!